Nah makna puasa ya secara bahasa dan istilah Puasa secara bahasa itu bahasa Arabnya adalah siyam atau sawum ya siyam atau sawum dan itu diambil Dari sawum ya sumu jadi siyam dan sawum adalah masdar dari kata sawum ya sumu yang maknanya Adalah secara bahasa yaitu al-imsak anishayi wa tarukulahu menahan dan meninggalkan sesuatu Menahan dan meninggalkan sesuatu. Nah kenapa orang yang berpuasa disebut dengan istilah Sawum dikarenakan dia menahan dari segala pembatal-pembatal puasa Entah makan, entah minum ya, entah berhubungan badan dengan pasangan Maka ketika dia menahan hal-hal tersebut maka dinamakan dengan sawum atau orang yang berpuasa Namun secara bahasa maknanya umum ketika kita menahan atau meninggalkan sesuatu Maka dinamakan dengan berpuasa. Contoh misalnya pian tidak berbicara Menahan diri untuk tidak berbicara Maka pian disebut dengan sawim, orang yang berpuasa atau orang yang menahan Itu secara bahasa Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya